Halo teman-teman, balik lagi bersama saya di channel Hoi Rusi Safaat Baik, kita akan lanjutkan seri tutorial belajar PHP prosedural yang kedua Yaitu membuat halaman login, fungsi logout, dan halaman admin Oke, sebelum kita masuk, jika kalian belum menonton part 1 Silahkan klik di tombol sebelah kanan atas Atau kalian bisa cari di playlist ya Oke, disana akan membahas bagaimana kita melakukan koneksi database ke MySQL Oke, seperti biasa, kita awali dengan membuka aplikasi AMPPS Dan hidupkan Apache dan MySQL-nya Kemudian kita pergi ke folder www Ya, di program file AMPPS www Di folder belajar Pertemuan 1 kita telah membahas tentang koneksi PHP Sekarang kita langsung masuk ke pertemuan 2 Silahkan di copy dan dipastikan Kita ubah menjadi pertemuan 2 Oke, setelah itu buka sublime text Oke, di pertemuan 2 telah terdapat file koneksi PHP Setelah itu kita buat file baru Dan kita akan membuat halaman login Oke Silahkan buka tag HTML Atau kita simpan dulu dengan nama index.php Setelah itu kita buka HTML Halaman login Oke Disini Langsung masuk ke body Setak BR 2 kali Nah Halaman login kita membutuhkan tag form Jadi kita gunakan form Oke Attribute form Kita gunakan action Dan method Oke Disini Kita Bakal Menggunakan Dua input Yaitu Input username Dan input password Oke Kita bisa Gunakan Oke Disini Type ya text Elementnya for user name Lanjut ke Type nya password Elementnya password Oke Jangan lupa ini Disari Oke Setelah itu kita membutuhkan tombol button Ya Input Type Submit Submit Kemudiannya Kita ganti Value Login Oke Setelah itu simpan Oke Kita lihat Di browser Kita lihat di browser Localhost Belajar Pertemuan 2 Oke Disini Kita telah membuat Form username Dan form password Dan satu tombol button Oke Untuk Sampai Sini Oke Sampai Disini Belum Bisa Masuk Karena kita Belum buat Function Login Bagaimana cara Membuat Function Login Kita akan Buat Function Login Seperti ini Oke Buka Tag PHP Ditutup Dengan Tag PHP Setelah itu Kita gunakan If Set Set String Get Okay Pasal Set 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 If string get, pesan sama dengan gagal, maka Eko login jaga Username dan password kemudian kita buat else if lagi kita copy saja ini jika pesannya itu logout maka pesannya kita ubah anda telah berhasil logout kita buat else yang ketiga kita buat else yang ketiga jika pesannya itu belum login maka pesannya akan berubah menjadi anda belum login login untuk bisa membuka halaman anda selesai kita tutup dengan untuk halaman login selesai ya kita buat halaman cek login kita mulai membuka tag php ditutup dengan tag php jangan pernah lupa oke kita kasih comment ini untuk mengaktifkan sesi dimana fungsi mengaktifkan session ini si user yang berhak berhak mengakses itu akan diberi session oleh sistem oleh webserver untuk bisa tetap masuk ke dalam sistem ya selama batas waktu yang telah ditentukan apabila setelah diakhiri atau telah mengklik tombol logout nantinya maka secara otomatis session yang diberikan akan di destroy atau dihapus atau ditutup ya oke disini kita buka session start oke setelah itu menghubungkan koneksi koneksi ke database ini kita menggunakan include kita panggil file koneksi php oke setelah itu menangkap pesan pos yang telah dikirimkan oleh form di indeks php ya kita buat variable baru ini menangkap pos data pos yang dikirim sesuaikan ini kita buat string baru string username string pos sesuaikan dengan name yang ada di setiap input input kita ambil yang namenya ini name oke kalau kalian disini username 1 berarti disini string gate posnya ini kita kasih 1 oke sesuaikan dengan name yang ada di setiap input form ya oke selanjutnya ini password oke setelah kita menangkap kita akan menseleksi ya kita akan menyeleksi ya menseleksi menseleksi dengan pos username tadi ya dengan pos username oke kita buat variable data oke mysql query kita panggil string koneksi oke sesuaikan dengan string koneksi ini oke oke lanjut setelah itu kita buat query di select bintang from admin where oke username nah yang di query ini kita sesuaikan dengan yang ada di database ya kita lihat lagi di database kita kita lihat lagi di database kita oke di belajar di tabel user ya oke username dan password ya jadi tabelnya namanya tabelnya user ya bukan admin ya oke oke disini select from user where username sama dengan string username n oke kita copy saja password sama dengan string password oke jangan lupa titik koma setelah itu cek dengan menghitung dengan menghitung jumlah data yang ditemukan oke string cek sama dengan mysql nomor string data oke kita gunakan kondisi jika string cek lebih dari null oke maka beri session oke setelah itu kita beri lagi status terus disini login setelah itu kita beri header index HP oke jika 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 eh jika jika ditemukan ya data data username dan password ini lebih dari nol ya maka string session username nya akan diberikan string username jadi nama session nanti username dan string session statusnya itu dimakai string login bukan string login namanya login ya statusnya login oke jika tidak ditemukan oke jika tidak ditemukan maka header nya akan akan kembali ke header nya akan kembali ke index PHP tanda tanya untuk eh inisialisasi gate pesan sama dengan gagal oke sampai disini cek login selesai oke selanjutnya kita akan membuat halaman halaman admin ya dimana jika username nya itu ditemukan dan cocok dengan database maka akan dialihkan ke admin index.php oke kita buat folder baru buat folder baru di pertemuan 2 folder admin oke setelah itu kita new file kita save dengan nama index.php index.php di folder admin oke setelah itu kita buat tag html oke disini kita beri judul di titelnya halaman admin oke kita berikan br2k b-buddy nah disini kita beri h2 h2 halaman admin oke di index.php ini oke tadi lupa ya kita berikan h2 juga halaman oke di halaman admin disini halaman admin akan mengecek sekali lagi ya apakah benar bahwa session yang aktif sekarang adalah session nya login jadi jadi untuk untuk menghalangi orang yang tidak berhak masuk ke dalam halaman admin seperti itu ya jadi kita akan buat sintak php lagi disini di dalam body oke oke kita buat session start oke titik koma kita buat kondisi jika string session dalam kurung status terus tidak sama dengan login maka hidden itu akan dikembalikan ke indeks php dengan get pesan yang belum login oke jadi jika ada orang yang mencoba mengakses file admin slash index php apabila dia belum login maka akan dikembalikan ke indeks php yang ada di luar ini dan akan memunculkan anda belum login jadi dia akan mengembalikan dengan pesan belum login oke selanjutnya kita buat hampat selamat datang di halaman admin selamat datang di halaman selamat datang kita tombol string sesion username dan ini akan memanggil nama username dan ini akan memanggil nama username kita buat link kita buat untuk php setelah itu kita tutup kita beri nama log file oke untuk halaman indeks halaman admin halaman admin telah selesai dan satu file lagi sebelum kita tutup video ini kita akan membuat file halaman atau function dari logout oke kita set dulu dengan nama logout php oke halaman logout php disini kita buka lagi tab php oke saya beri komentar aktifkan session lagi oke saya beri komentar saya beri komentar fungsinya di di file logout ini di akan mengecek apakah ada session yang aktif atau tidak ya jadi jadi dia memulai lagi session start oke lanjut ini untuk menghapus semua session termasuk termasuk session yang baru saja di start oleh si logout akan ditutup juga oke fungsinya session destroy oke setelah itu kita alihkan kita alihkan ke halaman admin halaman indeks pertama sekali halaman login ya mengalihkan ke halaman login dan memberikan pesan logout oke menggunakan function header location 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 index.php get pesan sama dengan logout ini full coding untuk index.php halaman login disini untuk cek pesan disini form setelah itu untuk full coding cek login dimulai mengaktifkan session menghubungkan koneksi php ke database menangkap pos dari form di index.php setelah itu menseleksi data yang ada dalam table berdasarkan pos yang dikirimkan oleh form setelah itu mengecek apakah ada yang memenuhi kriteria dari where kita buat kondisi jika cek menemukan lebih dari 0 maka akan dikembalikan ke string username dalam bentuk session setelah itu mengembalikan session status terus menjadi login setelah itu kembali ke lokasi admin index.php jika dia tidak ditemukan ya kondisi yang ada seleksi data ini tidak ditemukan atau sama dengan 0 maka akan dikembalikan ke halaman login dan mengirimkan pesan gate gagal oke yang akan ditangkap oleh index.php sebagai pesan gagal oke setelah itu dia akan masuk ke admin index.php ini adalah full coding untuk halaman admin ya yang pertama dia akan mengecek session ya session apakah session statusnya itu sama dengan login atau tidak jika tidak ada maka akan dikembalikan ke halaman login dengan pesan belum login oke setelah itu ada tombol logout ya tombol logout dimana full codingnya hanya seperti ini mulai session menghancurkan session dan kembali ke halaman login dengan pesan gate logout oke kita coba kita tes ya dengan menggunakan username yang ada di sini admin dan admin 123 oke halaman admin selamat admin ya berhasil masuk ke dalam halaman admin setelah itu kita tekan logout oke muncul pesan anda telah berhasil logout oke kita masukkan username yang salah maka login gagal username yang masuk salah oke jika kita mencoba mengakses halaman admin oke anda belum login untuk bisa membuka halaman admin oke oke sampai disini kita telah berhasil membuat halaman login dengan menggunakan PHP dan MySQL sekian tutorial untuk video kali ini di video berikutnya akan ada tutorial bagaimana cara kita mempercantik tampilan halaman login dan halaman admin menggunakan CSS ya tetap nantikan seri tutorial belajar PHP prosedural selanjutnya jangan lupa like comment dan subscribe dan terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati